Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan data dalam bentuk tabel mengenai tinggi badan siswi kelas 7 SMP Melati. Kita diminta untuk menghitung nilai rata-ratanya. Kalau kita perhatikan pada data di soal ini, pada tinggi badan diberikan per kelas yang mana setiap kelasnya masing-masing diberikan dalam bentuk interval. Yang mana berarti ini merupakan data kelompok, sehingga kita akan menghitung nilai rata-ratanya menggunakan rumus untuk data kelompok. Rata-rata umumnya disimbolkan dengan X bar yang rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dengan Fi-nya menyatakan frekuensi kelas kei dan Xi-nya adalah nilai tengah kelas kei. Nah, untuk kolom frekuensi bisa kita tuliskan sebagai Fi, dan untuk Xi-nya disini kita membutuhkan nilai tengah setiap kelasnya. Berarti bisa kita tambahkan satu kolom lagi pada tabelnya ini untuk kolom Xi-nya. Nah, untuk nilai tengahnya kalau kita lihat dari kelas yang pertama disini 150 sampai 152, kalau kita jabarkan nilai-nilainya berarti 150, kemudian 151, dan 152. Sehingga ada tiga nilai, yang mana nilai tengah dari tiga nilai adalah nilai yang kedua. Maka, untuk kelas yang pertama, Xi-nya disini atau nilai tengahnya adalah 151. Lalu, kelas yang kedua berarti 153, 154, serta 155, maka untuk nilai yang kedua adalah nilai tengahnya, berarti kita punya disini 154. Dengan konsep yang sama seperti yang disini, berarti bisa kita teruskan sampai kelas yang terakhir, sehingga kita peroleh inilah nilai tengah untuk setiap kelasnya masing-masing. Selanjutnya, selain kita membutuhkan Xi, berarti disini kita membutuhkan satu kolom lagi, yaitu kolom Fi dikali Xi untuk setiap kelasnya. Sehingga untuk yang kelas yang pertama, disini kita peroleh 5 dikali 151, kelas yang kedua 9 dikali 154, dan seterusnya. Sehingga kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk memperoleh sigma Fi dikali Xi, berarti pada kolom Fi dikali Xi, semua nilainya kita jumlahkan. Kita akan peroleh hasilnya 6283, berarti ini adalah nilai sigma Fi dikali Xi-nya. Lalu untuk sigma Fi, berarti pada kolom Fi, semua nilainya kita jumlahkan. Yang mana kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 40, berarti 40 adalah nilai dari sigma Fi-nya. Sehingga kita hitung X bar-nya menggunakan rumus, berarti kita peroleh hasilnya 6283 dibagi dengan 40, yang mana ini sama dengan 157,075. Jadi, bisa kita simpulkan nilai rata-ratanya adalah 157,075 cm. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.